Kedatangan relawan seci ke Palu beberapa waktu lalu untuk memverifikasi tempat tinggal bagi korban bencana menjadi ladang berkah bagi relawan seci. Selain menghadirkan kesan mendalam, kegiatan ini juga memberikan pelajaran hidup yang begitu berharga. Tiba-tiba, tiba-tiba, terasa bumi berpuncah, melulangkan tanah kairi, hidup itu manusia, berlari tanpa arah, tak tahu harus ke mana. Tanah berbelah, rumah rata dengan tanah, air balut meluap seakan marah. 28 September 2019, tepat satu tahun bencana tsunami, gempa dan liquefaksi di Palu dan sekitarnya. Banyak kisah yang tak terlupakan, terutama saksi hidup yang mengalami langsung bencana ini. Kedatangan relawan seci ke Palu beberapa waktu lalu menjadi ladang berkah bagi relawan seci. Pada kesempatan ini, relawan banyak berinteraksi dengan warga dari kaum ibu hingga anak-anak. Selain menghadirkan kebahagiaan di hati warga, kegiatan ini juga memberikan kesan mendalam bagi relawan seci. Salah satunya adalah Eng Siucu, relawan seci asal Jakarta yang sudah dua kali datang ke Palu. Ia tak segan menggunakan kesempatan ini untuk menggarap banyak ladang berkah. Kita survei, kita survei sambil kita mengunjungi keadaan-keadaan tempat huntara ini ya. Kita dengar dari kisah mereka juga, mereka anaknya kecil. Ada yang sebagian masak di dalam rumah. Kalau menurut kita lihat juga agak risikan gitu ya. Anak mereka masih kecil kalau bisa rumah cinta kasih kita sudah selesai. Mereka bisa pindah ke tempat yang lebih nyaman ya. Jadi kita juga bisa merekut mereka jadi relawan, bisa mengajari banyak yang kita bisa berikan pada warga-warga di Palu. Kita sangat bisa cing hua dan sing apa yang master inginkan itu kita harus benar-benar laksanakan dalam sumbangsi kita. Saat melakukan verifikasi, ia menanamkan semangat celengan bambu seci kepada warga. Dan juga mengajak untuk turut bersumbangsi bagi sesama. Donasi dari kita, donasi di pasar-pasar. Kalau orang sedikit, selain 10 ribu, orang donasi. Jadi donasi dari orang banyak. Jadi kalau sebetulnya, seleksi bagi ya. Jadi disatuin nanti ini, di pilih itu semuanya. Nah, itu kalau seminggu bisa sekali lebih bagus. Pada kunjungan relawan seci kali ini, mereka berbagi banyak cerita inspiratif kepada warga. Guna menubuhkan semangat hidup mereka. Kata-kata perundungan master Cengian pun disampaikan kepada warga. Waktu verifikasi ya, saya dengar cerita sharing mereka. Kalau memang dari sharing mereka ada yang orang tuanya meninggal, kan dia masih selamat ya. Saya katakan, gunakanlah hidup kamu untuk membalas budi orang tua kamu. Itu dengan bersumbangsi, berbuat kebajikan di masyarakat. Buat kita, hidup kita ini lebih bermakna. Dalam waktu sesingkat itu, saya juga harus katakan, walaupun sepatah dua kata, Dharma master, saya harus katakan supaya masuk dalam hati mereka. Biar mereka bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Supaya bisa nyucikan hati manusia, dunia bebas dari bencana. Tim Liputan, Jensame.